Puluhan masyarakat kota Jambi berkumpul di depan kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi di kawasan perkantoran Gubernur Jambi. Puluhan warga tersebut tengah antre untuk menukar uang rupiah baru. Patawan di lapangan, minat masyarakat menukar uang baru tersebut cukup tinggi. Puluhan warga sejak pagi terus berdatangan untuk menukar uang pecahan baru maupun pecahan kecil. Selama Ramadan, Bank Indonesia perwakilan Provinsi Jambi menyiapkan uang pecahan baru senilai total 3 triliun rupiah. Uang tersebut untuk melayani kebutuhan masyarakat yang ingin menukar uang pecahan baru untuk kebutuhan Hari Raya Idul Fitri mendatang. Hal tersebut diungkapkan Kepala Perwakilan BI Provinsi Jambi, Vikarlusa. Uang pecahannya akan didistribusikan nantinya sebagian besar merupakan uang NKRI tahun emisi tahun 2016. Alokasi uang pecahan baru tersebut diperkirakan akan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat karena penentuan besaran alokasi uang pecahan telah melalui kajian. Vikarlusa juga menyatakan BI Jambi juga menyediakan mobil kas keliling untuk melayani penukaran di 10 titik baik dalam kota Jambi maupun luar kota Jambi. Sri Junia Putri, Jek TV melaporkan.